Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi-bana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa mantabi'akum bihaqsanin ilayu middin. Bapak, terima kasih atas gadirannya Bapak Ustadz Nana Mulyana, MSI, dan juga ala Afan Manan ya. Baik, seperti biasa di ujian Munakosa Skripsi ini, ya kita akan memulai dari presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dikasih waktu dalam 5-10 menit untuk membahas atau untuk mengetahui, untuk mempresentasikan materinya masing-masing gitu ya. Oke, jadi 5-10 menit nanti memberikan materinya, ya setelah itu baru nanti ada masukan dari Pak Ustadz Nana dan juga dari saya. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan untuk Ustadz Afan Manan untuk mempresentasikan hasil dari skripsinya. Saya persilahkan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf, layarnya gak bisa muncul Pak. Ada kedengaran suara Pak? Ya, gak apa-apa, lanjut aja. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Pak. Saya Afan Manan. Dari NTT, mahasiswa skripsi Azul Falah yang akan melakukan sidang skripsi pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam sidang skripsi ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tujuan konsep pendidikan Imam Al-Ghazali dengan subjek studi atas guru profesional. Dengan didampingi oleh kedua pendidikan yaitu, yang pertama Pak Akaimudin MSD dan juga Pak Supriatin MAG pada program sidik pendidikan Islam sekolah tinggi ilmu terbiasi dari kepala akademik 2023-2024. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan bagaimana latar belakang, latar permasalahan yang selama ini dikaji dan diidentifikasi persoalannya. Yang pertama adalah, pendidikan harus dilihat secara utuh dalam segi materi, tenaga pengajar, kebudayaan, lingkungan dalam memproses agar anak mempunyai kriter yang baik dan menjadi anak yang soleh. Maka dari itu, kita harus merumuskan tujuan pendidikan Islam harus berorotasi pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa asalnya misalnya tentang tujuan dan tugas manusia, memerhatikan sifat-sifat dasar manusia, tentu dan masyarakat, dan dalam dimensi ajaran Islam yang ideal. Maka daripada itu, dengan tujuan pendidikan dalam Islam yang begitu sejalan dengan nasional, maka di mana tujuannya adalah membentuk manusia seutuhnya, baik dalam segi jasmani, maupun rohani, intelektual, maupun spiritual. Permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat adalah banyak anak yang masih dididik oleh orang tuanya dengan adat istiadat. Akhirnya mereka menerapkan etika dan sopan satu seperti apa mereka dapat dari dendek moyang dari turun ke murid. Maka di sini, harus ada tugas pendidik yang mengupayakan perkembangan anak didik seluruh potensinya. Anak didik baik potensi fisio-fomotorik, potensi kognitif, maupun potensi afektif. Kemudian pendidik itu sendiri, pendidik selain sebagai pencraser atau juga merupakan suri teladan yang baik bagi anak didiknya dan diharapkan untuk menjadi contoh dan mampu tercermin dalam pendidiku keseharian anak didik di masyarakat. Maka dari itu, tokoh pendidik yang saya anggap relevan terhadap penelitian ini adalah Imam Al-Fazali. Maka dengan perumusan masalah dan tujuan masalah dan membatasi objek penelitiannya adalah konsep pendidikan Islam Imam Al-Fazali dalam subjek-subjek studi guru profesional. Maka dengan tujuan, mengapa, bagaimana konsep pendidikan Islam Al-Fazali dan juga bagaimana konsep, bagaimana guru profesional menurut Imam Al-Fazali. Kemudian menuju kepada manfaat penelitian, manfaat yang mau dituangkan dalam penelitian ini adalah dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat tersebut adalah menambah pengetahuan tentang konsep pendidikan Islam Imam Al-Fazali, kemudian manfaat praktis memberikan sumbangsi pemikiran terhadap dunia pendidikan Islam. Menerapkan konsep guru profesional dalam pendidikan Islam, mendorong kepada pembaca terutama pendidik dan peserta didik dalam lembaga pendidikan Islam dalam mendalami konsep pendidikan Islam. Jadi kita akan menangiskan kerangka berpikir, setiap sekolah memerlukan beberapa orang guru sehingga masing-masing anak didik akan mendapatkan pendidikan dan pembinaan dari sebagian, berbagai orang guru yang mempunyai pribadi dan mental yang beragam. Jadi itu untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah karena ia harus memiliki berbagai kompetensi keguruan, kompetensi dasar bagi pendidik ditentukan oleh tingkat kebukaan dari bobot kompetensi dasar dan kecederungan yang memilikinya. Maka dari itu saya kutip apa yang dikatakan Al-Fazali, masyuk yang paling mulia di muka bumi ialah manusia. Sedangkan sebagian paling mulia dari subtansinya adalah kalbunya. Guru adalah orang yang sibuk menyempurnakan, memuliakan, dan menyucikan dan menuntun anak didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kerangka berpikir tersebut, maka penelitian yang dikaji oleh saya yang sesuai dengan apa yang diteliti dalam konsep pendidikan Islam Al-Fazali, yaitu pertama penelitian yang ditulis oleh Tahrini Tambak jurusan FAI tahun 2011 Universitas Islam Rekan Hulu dalam judul yang berjudul Pemikiran Pendidikan Al-Fazali. Kemudian yang kedua penelitian yang ditelusuri oleh Dam Huri dalam program studi agama Islam Sayyidaru Salam Lampung tahun 2013 dengan judul skripsi etika guru dalam perspektif imam Al-Fazali. Kemudian yang ketiga adalah penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ahmad Kulin Nijam dan Nasaruddin Zain dalam pendidikan agama Islam STKIP Nurul Huda OKU Timur tahun 2012 dengan judul jurnal dengan judul jurnal etika murid dan guru menurut imam Al-Fazali. Filenya udah dikirim belum? Ya Pak. File skripsinya udah dikirim belum? Sudah Pak. Di mana? Terus di Google yang disediakan sama Pak. Edy. Oh yaudah. Yaudah. Oke lanjut-lanjut. Ya bisa lanjut-lanjut. Yang di classroom itu Pak. Berikutnya Pak. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan empat jenis. yaitu yang pertama pendekatan penelitian sumber data, teknik pengupol data, dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau library share penelitian perpustakaan. Kemudian objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terkhusus pada konsep pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali dan guru profesional menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian teknik pengupolan datanya itu dengan alat artikel, kemudian jurnal, dan juga sekripsi yang sudah dikaji oleh teman-teman wasisnya yang lebih dahulu jadi serjangan. Kemudian yang keempat adalah teknik analisis data adalah menafsirkan dalam arti memberi makna, atau mencari makna dalam hubungan yang berbaik konsep yang telah saya kumpulkan atau data rata yang punya relevansi dengan konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Terima kasih. Berikut adalah konsep pendidikan Islam saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian pendidikan Islam menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi mendivisikan pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air sedap jasmaninya sempurna budi pekartinya teratur pikirannya halus perasaannya mahir dalam pekerjaan manis tutur katanya baik dengan lisan maupun dengan tulisan itu dari segi pengertian pendidikan Islam kemudian tujuannya mengutip satu pendapat Haji Muhammad Arifin menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah idealitas kita-kita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dikatakan dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap kemudian pendidikan dan pengetahuan dalam pendidikan Islam saya enggak bisa berupi itu Pak sendiri berarti adalah peserta dalam arti mereka yang belum memasuki pendewasaan diri yang membutuhkan diri kan daripada seorang kemudian objek pendidiannya yaitu tentang biografi Imam Al-Ghazali kemudian pendidikan dan karya Imam Al-Ghazali ada dua ada dua objek pendidian yaitu biografi Imam Al-Ghazali dan yang kedua pendidikan dan karya Imam Al-Ghazali kemudian menuju kepada konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali yang pertama pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah menghilangkan akhlak yang buruk dan menyempurnakan akhlak yang baik dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara tingkah laku manusia secara sistematis untuk melahirkan perubahan-perubahan yang progresif maka hal ini didatarkan patin manusia yang memiliki empat usur yang harus diperbaiki secara keseluruhannya kemudian harus diserasi dan seimbang maka keempat usur ini tersebut meliputi keutuhan ilmu ilmu yang sempurna kekuatan khusbah bagaimana kerak seria kemudian kekuatan sahwat dan juga kekuatan keadilan dan hal ini menurut Imam Ghazali pendidik yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat berikut mengajarkan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari dua sudut pandang dari sudut pandang pertama itu mengajarkan ilmu pengetahuan adalah ibarat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sudut pandang yang kedua adalah menunaikan tugas manusia sebagai kalifah di atas muka bulu kemudian kemudian guru profesional yang guru profesional menurut Imam Ghazali ada beberapa keteria yang disampaikan oleh Imam Ghazali saya akan menyampaikan beberapa saja yang pertama jika praktek mengajar merupakan keahlian dan profesi dari seorang guru maka sifat terpenting yang harus dimilikinya adalah rasa dan rasa kasih sayang guru harus punya rasa kasih sayang tinggi sehingga murid tidak segang tidak merasa takut dan tidak terganggu oleh mentalnya kemudian yang kedua mengajar adalah kewajiban orang guru orang mengajar adalah kewajiban bagi orang yang berilmu oleh karena itu selain guru tidak boleh menuntut upah dari pekerjaan mengajarnya dalam hal ini Imam Ghazali sangat tidak mengharapkan upah dalam arti dia tidak menginginkan upah yang dibayarkan oleh sekolah-sekolah tapi dia menanamkan bagaimana keikhlasan hati seorang guru yang profesional walaupun di samping itu ada upah yang akan diberikan tapi itu bukan pengharapan yang utama yang menjadi dasar pemikiran dan harapan yang kuat kemudian yang penting berikutnya seorang guru yang baik hendaknya berfungsi juga sebagai pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar dihadapan murid-muridnya kemudian berikut dalam kegiatan mengajar seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik harus halus dan tidak menggunakan kegerasan cacian matian dan sebagainya kemudian yang terakhir seorang guru yang baik menurut Al-Ghazali atau guru yang profesional adalah guru yang di samping memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya juga ia memahami bakat tabiat dan kejiwaan muridnya sesuai dengan tingkah laku perbedaan usia sebagaimana penelitian yang dilakukan pada kampus-kampus atau mungkin sebagian seolah yaitu kognitif fisio-komotorik dan afektif yang terakhir adalah kesimpulan dari latar belakang sampai pada akhir daripada konsep penelitian menurut Iman Ghatali maka di sini perniti memberikan kesimpulan yang pertama menurut Al-Ghazali guru dalam pengertian akademik adalah seorang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau seorang yang menyertai sesuatu institusi untuk menyampaikan ilmu ketahuan kepada pelajarannya seperti yang terjadi saat ini adalah harus melalui kampus melalui sekolah supaya keilmuan itu disalurkan dengan cara teratur dengan sampai yang terjadi di masyarakat bahwa yang diajarkanlah secara di atas dan mereka menanakan ilmu yang tidak teratur akhirnya anaknya tidak punya perkembangan yang signifikan kemudian yang kedua adapun kode etik guru adalah menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan sabah bersikap santun dan penyayang yang terakhir dalam kesimpulan ini menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan pada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat takarruf kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardu kifaya sebelum mempelajari ilmu fardu air sekian dan terima kasih semoga apa yang saya sampaikan yang kurangnya mohon diperbaiki yang lebihnya itu mungkin pengetahuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jazakallah khairi khasir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Ustaz Afan Manan atas presentasinya ya baik tadi sebenarnya sudah cukup bagus cuman saya ingat tadi skripsinya nih ya baik kita awali dengan pendapat tanggung jawab dari Pak Ustaz Nana saya persilahkan terima kasih baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Doktor Misno dan juga guru saya juga ya dan yang saya banggakan mahasiswa atas nama Afan Manan ya dari NTT ya Pak oke pertama saya lupa selamat saudara sudah sidang lunakosa pada hari ini dan ini merupakan momen yang sangat bersejarah juga ya buat saudara dan umumnya pada para mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir dalam penulisan skripsi tentu tadi sudah dipaparkan cukup jelas dan saya mengapresiasi dari apa yang sudah disampaikan tadi dari apa yang hasil dalam peletian ini nah yang menjadi beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengkonfirmasi ulang ya jadi dosen penguji ini sifatnya mengkonfirmasi apa yang telah dilakukan oleh peneliti pertama tadi dengan judul mohon maaf karena kami belum mendapatkan file dari saudara jadi judul penelitian yang saudara lakukan apa secara lengkapnya judulnya itu Fosob Pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dalam studi profesional guru oke baik nah pada saat menggubungkan antara konsep-konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dengan profesionalisme guru ya ini sesuatu yang sangat menarik menurut saya nah pertama dari segi kajian Islam dan Imam Al-Ghazali ini adalah tokoh dalam agama Islam sangat populer ya dan kemudian terkait dengan profesionalisme secara umum ini juga merupakan bagian hal yang sangat disorot untuk seorang guru bahkan dalam kompetensi guru itu merupakan kompetensi yang utama juga ya diantara kompetensi guru itu baik itu kompetensi pedagogik kedua kompetensi profesional yang ketiga kompetensi sosial dan personal ya personal dan intropersonal seperti itu nah apa sih ketertarikan saudara menggabungkan dalam penelitian ini variable X dan Y baik itu pemikiran Imam Al-Ghazali dengan profesionalisme guru silahkan ya pak ya dalam penelitian ini ketertarikan saya adalah yang pertama saya Allah dari dahulu mulai dari SD awal masuk kuliah itu cita-citanya sebagai seorang guru akhirnya pernah berdekat bahwa insyaallah jadi guru hingga maut yang memisahkan dengan badan ini itu prinsip awalnya jadi menjadi tertarik untuk menelusuri bagaimana seorang guru bagaimana konsep kedidikan yang harus dijalankan sebagai seorang guru dan juga menjadi seorang guru yang profesional maka dari itu saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti pemikiran dan pendapat Imam Al-Ghazali dalam konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali dan studi profesional guru dalam mendidik anak didiknya itu yang membuat saya tertarik baik nah disitu berarti saudara sudah memiliki ide dari dulu dan alhamdulillah tertuang di dalam penulisan karya ilmiah ini nah kemudian pasti dong ada teori yang mengantarkan saudara untuk menulis karya ilmiah ini baik itu dari Imam Al-Ghazali ataupun juga dari profesionalisme itu guru sendiri referensi apa ataupun teori apa yang mungkin dalam kitab apa yang saudara gunakan dalam penelitian ini kitab apa adakah kitab-kitab yang menjadi referensi dari Imam Al-Ghazali itu yang pertama adalah kitab ihya kitab-kitab termasuk kitab ihya ul-mudin oke ihya ul-mudin ya oke atau apakah teori-teori yang ditawarkan dari Imam Al-Ghazali itu terkait dengan pendidikan Islam dan keterkaitan dengan profesionalisme itu kan tadi itu kan panjang lebar itu sangat menarik berarti ada dong misalkan dengan teori ataupun dari kitab yang di yang dikutip oleh saudara mengenai teori-teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali jadi itu itu yang menjadi penguat dan keterkaitannya bahwa apa yang saudara sampaikan dalam penelitian ini dan presentasi tadi itu bahwa apa namanya akan berimplikasi kepada metodologi yang digunakan oleh saudara nah tadi kan yang menjadi metodologi dalam penelitian saudara ini menggunakan metodologi penelitian apa? perpustakaan pak perpustakaan perpustakaan apa? perpustakaan perpustakaan library research perpustakaan library research atau kajian pustaka itu ya kajian pustaka kajian pustaka kajian pustaka jadi dalam penelitian menggunakan kajian pustaka atau library research ini memang lebih seorang peneliti ini yang menjadi data primernya itu adalah referensi-referensi yang dijadikan sebagai apa namanya acuan untuk menjadikan penelitian tersebut dan tentu selain dari kor dari Imam Al-Ghazali itu ada perspektif-perspektif yang lain yang mendukung terkait dengan baik dalam penelitian saudara seperti itu nah seperti itu ya jadi library research oke kemudian tadi ada yang disampaikan gimana ini mengenai penelitian yang relevan ya pak ya library itu ya buku-buku referensi ataupun jurnal ataupun juga dari website yang menjadi core-nya itu memang adalah karya-karya Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan penelitian saudara dan lebih khusus lagi terhadap apa yang menjadi rumusan masalah yang saudara buat tadi rumusan masalahnya apa bagaimana konsep pendidikan Islam Imam Al-Ghazali kemudian bagaimana guru profesional menurut Imam Al-Ghazali berarti dua ya ya dua pak berarti dua rumusan masalah oke nah oke dari dua rumusan masalah ini setelah saudara melakukan penelitian apa yang anda hasilkan dari sebagai kesimpulannya yang pertama guru adalah pengertian akademik yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau menyampaikan ilmu ketahuan kepada pelajarnya ada pun kode etik guru dalam arti adalah menjadi guru yang profesional itu menerima segala problem peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tambah kemudian bersifat santun dan penyayang oke itu ya itu ada di beberapa itu ada di beberapa oke di beberapa ya nah tadi juga saudara menyampaikan tentang ada penelitian terdahulu ya betul ya ya oke bedanya penelitian saudara yang tadi kesimpulan itu dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya ya tadi kan ada tiga atau dua ya yang disebutkan apa yang menjadi pembedanya pembedanya yang pertama itu adalah pemikiran yang pertama yang diteliti oleh Sahani Tambak itu jurusan PAI itu dia menulis jurnal yang berjudul pemikiran pendidikan Al-Ghazali tentang subjeknya objeknya kalau dalam hal ini dari konsep yang diliti oleh saya adalah lebih kepada subjeknya yaitu profesional seorang guru baik itu yang menjadi pembeda saudara dengan peneliti sebelumnya ya dan tentu ini tentu bagian hal yang sangat penting ya apalagi ditambah dengan konsep Imal-Ghazali dan profesionalisme guru pada umumnya yang harus dimiliki oleh setiap guru karena begitu pentingnya profesionalisme itu bagi setiap guru dan bahkan bukan hanya profesi sebagai guru saja ya kompetensi profesionalisme itu apapun yang menjadi apa namanya katakanlah ini ya profesi baik guru ataupun yang lainnya profesionalisme itu tetap harus ada terlebih apa manfaat dari profesionalisme guru itu yang tadinya apa yaitu untuk menjadikan peserta didik ya dengan yang memiliki berbagai latar belakang peserta didik ini dengan dimiliki oleh guru yang profesionalisme itu yang profesional itu sehingga berbagai karakter siswa itu akan terlaksanakan ataupun akan diatur oleh seorang guru yang profesional baik itu dalam pengelolaan kelasnya ya kan baik itu dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas ataupun juga dengan metodologi pembelajarannya ataupun juga dengan penggunaan media pembelajarannya dan sebagainya sehingga itu pesan-pesan pembelajaran yang ingin disampaikan khususnya oleh guru PAI itu jadi tercerna dengan sebaik-baiknya dan tujuan yang lainnya adalah dengan profesionalisme itu adalah dengan apa supaya dapat memudahkan seorang guru dan juga peserta didik yang diajar sehingga ya dengan mudah dan terserap dengan sebaik-baiknya oke itu saja tanggapan dan masukan dari saya dan saya serahkan kembali kepada Pak Dr. Misno untuk menyampaikan tambahan yang lebih mantap ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Ustaz Nana nih yang ganteng Masya Allah baik Ustaz apa nih saya mau tanya nih tadi kita walaupun tapi udah kebayang nih sudah baca buku pedomannya belum pedoman penulisan ininya skripsinya sudah kemudian sudah ikut kembali sosialisasi yang Bapak sampaikan sesuai panduan dari Sip 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 Sudah ikuti ya jadi ada beberapa yang masih perlu diperbaiki terutama dari sisi nanti ejang yang disempurnakan kemudian juga di awal paragraf itu jangan menggunakan kata sambung kemudian juga nanti kurup kalimat istilah asing itu dimiringkan kemudian juga kepaduan dari paragrafnya itu jadi penting kemudian juga penulisan di footnotenya itu juga harus sesuai dengan perdomannya tulisan judulnya itu miring kemudian juga fontnya itu adalah 10 Times New Roman kalau yang footnotenya kalau yang body textnya itu 12 standar yang bahasa Arab nya kemudian juga penulisan di data pustaka juga perlu diperbaiki terutama dari sisi sumber sumbernya kalau bisa yang barulah yang jangan terlalu lama sekali nanti dari sisi penulisan nanti saya akan lihat ketika sudah ini kenapa memilih Imam Al-Ghazali sebagai pembahasan melihat daripada latar belakang persoalan yang di identifikasi hanya menemukan salah satu tokoh pemikiran yang sesuai dan perlu untuk diteliti apa dasar sesuainya apa konsep pendidikan sepan kemudian lebih kepada guru studi guru profesional Imam Al-Ghazali secara spesifik menyebutnya apa istilah guru profesional itu apa Imam Al-Ghazali ini baca kitabnya pakai yang baca kitab bahasa Indonesia atau kita bahasa Arab ngambilnya dari mana ada istilah istilah bahasa Arab juga ada istilah Arab ini harusnya lebih mengajak kepada kedekatan kepada ilahi ngambilnya ini pemikiran studi pemikiran Imam Al-Ghazali ngambilnya dari kitab apa jadi kitab kitab yang digunakan kitab yang mana salah satunya termasuk Iyya Ulamuddin punya kitabnya Iyya Ulamuddin terus dari mana dari artikel 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 di Google saja Pak harusnya jadi nanti ini cari terjemah kalau terjemah kurang bagus juga harusnya yang kitab aslinya namanya juga pemikiran tapi masih inilah terjemah jadi ini artikel artikel yang mana dapat artikel dari mana ini yang dari dari orang saja dan kita aslinya itu beri second afrense seperti itu same resource gitu ya Oke kemudian istilahnya Pak guru profesional tadi Imam Ghazali di kitab bapak bicaranya beliau mengatakan apa yang profesional itu Oh nyebutnya memang berada guru profesional itu dengan istilah apa ada nggak Pak Imam Ghazali nyebutnya apa-apa mudaris atau Ustadz atau apa dia apa mu'alim mu'alim karena bersebut mu'alim kenapa menggunakan istilah mu'alim memberi pengetahuan bukan sekitar saja sebagai penutupan pengetahuan tapi menerapkan kemudian mengajarkan dan dia juga sebagai contoh untuk diikuti oleh para pendidiknya itu dapatnya dari mana tuh dari buku apa dari jurnal apa dari kitab bapak ya harus lihat oke ya tadi kontennya banyak metode sekarang tadi metode penelitiannya pakai apa metode penelitiannya pakai metode apa kualitatif kualitatif bukan kuantitatif 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 kualitatif kualitatif Pak bukan kuantitatif ini nggak ada angkanya kan emang kualitatif apa kualitatif 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 itu apa kenapa menggunakan metode kualitatif 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 Tapi yang dikaji itu adalah kitab. Emang pergi ke perpustakaan? Perpustakaan mana perginya? Pergi ke perpustakaan nggak nih? Kalau nggak ke perpustakaan itu bukan library research. Tapi ini, house research berarti. Bukan library research. Ke perpustakaan nggak? Ini. Di Bokor pergi ke kondisi nggak ada perpustakaan. Berarti nggak ada perpustakaan. Ke perpustakaan nggak? Nggak, kan ada perpustakaan daerah. Ada jauh dari kampung, Pak. Kalau di sekolahan ada perpustakaan nggak? Di sekolahan ada perpustakaan nggak? Nggak ada ya? Berarti nggak pergi ke perpustakaan ya? Berarti ini bukan library research. Tapi mungkin ini ya. internet research gitu ya. Tadi oke. Buku yang dipakai berapa sih? Coba buku yang udah dibaca atau jurnal punya siapa yang udah dibaca? Yang sebagai referensi. Dapat dari mana itu? Dapat dari mana itu referensinya? Jurnal atau ininya. Tadi kan pakai pemikiran Al-Ghazali. Ngambilnya dari mana? Ada sebagian dari. Ada sebagian dari jurnal, kemudian skripsi. Oh, dari situ ya. Ya udah lah. Oke, yang terakhir. Kira-kira apa sih manfaat dari penelitiannya Satafan ini terhadap dunia pendidikan? Apa kontribusinya? Mudah-mudahan bisa diimplementasikan nanti kalau sudah dari pengajar yang di suatu pendidikan, kemudahan para pendidik bisa menerima manfaatnya apa yang terlalu bisa hari ini, Pak. Ya, oke lah. Ya, baik. Terima kasih Satafan lah. Cukup lah ya. Nantinya nanti harus banyak belajar lagi. Terkait dengan metode, terkait dengan data, terkait dengan juga dengan pembelajaran. Kalian kan awal ya. Oke, terima kasih. Nanti boleh dikirim ininya ya. Karena di sini enggak ada itu. Tulis di grup itu nama dengan judulnya dengan NIM ya. Di grup yang 8C aja. Ya, nama penulisnya. Ustaz Afan, kemudian NIM-nya, kemudian judulnya lengkap ya. Oh, judulnya. Iya, nama dengan judulnya biar lengkap. Ya, oke. Terima kasih untuk Ustaz Nana, Mulyana, dan juga Pak Afan ya. Atas rapinya. Kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillahirrofil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.